Intro Ya saudara kita beralih ke berita ibadah haji Meski aturan untuk menunaikan ibadah haji sudah ditentukan oleh pemerintah Namun ada saja masyarakat yang ingin naik haji melalui jalan lain Seperti 116 orang yang terpaksa berurusan dengan pihak berwajib Karena ingin menunaikan rukun Islam kelima Tanpa melalui prosedur mereka digerebak petugas di lokasi penampungan di Maka Mereka masuk ke Arab Saudi menggunakan visa kerja atau siara Hasil berita acara pemeriksaan atau BAP Tim Konsulat Jenderal RI Di pusat ritensi imigrasi di Jeddah, 116 WNI ini Terjaring sebagian besar penggunaan visa kerja Sisanya dengan umroh dan visa siara Kebanyakan dari mereka berdomisili di Mekah dan perbatasan kota Mekah Untuk melaksanakan ibadah haji secara ilegal Mereka sebagian besar warga Lombok Tengah, Nusa, Tengkar, Aparat Untuk masuk ke Arab Saudi, para WNI ini membayar 50 hingga 60 juta Dan membayar sewa rumah 150 hingga 400 rial per orang Namun ada sebelum keinginan tercapai untuk ibadah haji Mereka keburu ditangkap pihak keamanan Saudi Kasus ini sebenarnya kasus yang daur ulang Setiap tahun pasti saja ada Jadi pasti ada, tahun lalu juga nanti biasanya pada bermunculan isunya itu setelah haji selesai Bulan, dan saya targetnya bulan September akhir, Oktober itu sudah Selalu muncul? Selalu muncul Jadi selalu muncul Dan itu yang selalu menjadikan kita dari tim pelayanan dan perlindungan WNI di luar negeri Di KJRI Jeddah Pada saat pasca haji selalu konsentrasi untuk memberikan pelayanan dan perlindungan pada WNI tersebut Pemerintah mengibau agar masyarakat Indonesia menunaikan ibadah haji dengan prosedur resmi yang telah diatur oleh negara Ari Hibawan, Kompas TV, Mekah, Arab Saudi Banyaknya jamaah haji yang tersesat saat menunaikan ibadah haji sudah menjadi cerita yang biasa Untuk mengantisipasinya, para petugas haji Indonesia melakukan aneka cara Di antaranya mengibar-ibarkan perdaerah merah putih di terminal ship Amir Mekah Dengan berteriak, kata Indonesia sambil mengibarkan bendera merah putih Petugas haji Indonesia mencoba mencuri perhatian jamaah calon haji di terminal ship Amir Mekah Masalnya, apabila tidak ada bendera yang berkebar-kebar Banyak jamaah haji Indonesia tersesat dan salah masuk bus di terminal ship Amir Di terminal ini tidak hanya bus dari Indonesia saja yang beroperasi mengangkut jamaah haji Ada dari Iran, India, Pakistan, dan Turki Biasanya bendera dikebarkan oleh petugas setelah sholat lima waktu Salah seorang jamaah mengaku terbantu dengan adanya petugas yang mengibarkan bendera Sehingga ia tidak kebingungan memilih lokasi bus salawat milik Indonesia Sementara para petugas Mekahku mengibarkan bendera akhir jamaah haji serasa di negara sendiri Sehingga mereka tidak asing di Arab Saudi karena masih ada petugas saja yang berjaga Kendaraan untuk Indonesia itu disini bukan apa-apa Itu karena kita cintanya dengan Indonesia Kita disini kerja untuk menjadikan jamaah haji itu menjadi haji yang mabur Karena dengan haji mabur mahalanya surganya Allah Yang kedua kita melancarkan ibadah haji itu biar terasa nyaman, aman, dan lancar Menurut Sugandi, rata-rata sebanyak 50 jumlah calon haji tersesat di sekitaran masjidil haram Terutama setelah sholat dan salah masuk kawasan terminal Harimawan Kompas TV Mekah Arab Saudi Baik terima kasih saudara sampai disini Kompas Pekalangan pagi ini Dan Anda bisa menyebabkan video tayangan kami di Youtube Kompas TV Pekalangan Kami duduk diri dan tetap saksikan serangkan program berita di Kompas TV Depay dan Terpercaya Terima kasih telah menonton